Intro Jelang pemilu presiden ini rame dibicarakan kemana arah ulama Apakah betul ada perpecahan di tubuh ulama gitu Termasuk juga yang ada temen segengnya nih Tuhan guru seperti A.A.Jim, kemudian Ustadz Abdul Somad Benar gak sih katanya tuh memang beda keyakinan politik, berbeda pilihan? Setahu saya beliau-beliau masih di tengah Jadi menurut saya saya juga bagus juga ya untuk kita tidak harus mendorong-dorong para ulama untuk harus kemana Harus milih ini atau itu Mungkin banyak ingin memilih di tengah dan itu mungkin yang terbaik juga Oke silahkan Nah jangan-jangan ini kaitannya dengan tadi Kenapa Tuhan guru kemudian memutuskan untuk hengkang dari Partai Demokrat atau keluar dari Partai Demokrat Karena memang sudah tidak punya harapan lagi untuk berkarir di Partai Demokrat Karena jangan-jangan misalnya Partai Demokrat itu memang diperuntukkan sudah jelas turutnya itu Apa karpetnya sudah jelas untuk sang pangeran misalnya Nah apakah itu juga salah satu atau kemudian kaitannya dengan ulama ya Dengan ulama itu Tuhan guru sendiri kan ulama Paling tidak Tuhan guru ahli tafsir lah Menafsirkan beberapa hal sekarang terkait dengan ulama ini banyak kata-kata ulama ini bagaimana Orang begitu gampang kemudian tiba-tiba disebut sebagai ulama Seperti apa sih sebetulnya ulama itu Apa orang seperti Mbah Tejo itu bisa dikatakan sebagai ulama gitu misalnya Misalnya gitu Gimana Tuhan guru Iya jadi Kalau saya sih merasa bahwa Kita masih cukup banyak punya ulama ya Cuma mungkin kita agak kekurangan Hulama ya pakai H Hulama itu artinya orang yang berakhlak baik Jadi dalam Islam itu Ungkapan pesantrennya itu Bang Rai tahu itu Al-akhlaq kuqabla al-ilmi Akhlak Anda itu tempatnya di atas ilmu Anda Anda tidak ada gunanya punya ilmu banyak tapi tidak berakhlak Jadi penting betul kita memahami Islam itu tidak hanya dalam aspek kognitif Halal haram Tahu aturan sunnah rasul Enggak bukan hanya itu Tetapi juga adab-adab yang diajarkan di dalam Islam Nah kalau kita belajar adab maka tidak akan kita dengar Ada seorang yang mengaku tokoh agama mengumpat orang lain di atas podium ya Anda punya panutan siapa? Kalau bicara rasul sallallahu alaihi wasallam Tak pernah sekalipun rasul itu berbuat seperti itu di atas podium Penuh dengan kedamaian Membuat orang mencintai kebaikan Merubah dengan tanpa menyakiti orang lain Jadi saya setuju dengan apa yang guru saya pernah tulis Profesor Dr. Quraish Shihab Beliau mengatakan memberi judul salah satu bukunya Yang hilang dari tengah kita adalah akhlak Jadi ini seruan untuk kita semualah Itu saya sering sampaikan dalam kontestasi apapun Mari kita hadirkan keadaban di ruang publik Para tokoh politik atau siapapun kita Marilah kita berujar yang baik Yang bisa menghadirkan manfaat Dan saya pikir kalau kita punya cara berpikir yang seperti itu Banyak sekali racun-racun polusi yang kita saksikan di ruang publik ini akan hilang Tuan guru pertanyaan pertama belum juga di Wallahu alam bisawab jawabannya Wallahu alam bisawab Karena begini Tuan guru Sebetulnya kan kalau Tuan guru mengatakan bahwa saya dengan Pak Jokowi itu sebetulnya bukan ujuk-ujuk begitu ya Tapi sebetulnya gambar-gambar yang ditampilkan tadi sebetulnya kan juga memperlihatkan kepada kita Hampir sampai awal tahun 2018 sebetulnya Bahkan pertengahan awal tahun 2018 Tuan guru itu masih boleh disebut lebih banyak Berhubungan dengan komunitas yang sekarang ini menyatakan diri mendukung Pak Prabowo Jadi kalau sebetulnya saya dari awal pilihan Katakanlah tadi misalnya sejak 2017 awal Bang Reh ini korban meme ya Bukan meme, kan itu tadi foto-foto kita lihat ya Dan kita tahu juga rekam jejaknya dalam konteks itu Dimana Tuan guru ya banyak selaturahmi dengan tokoh-tokoh nasional Yang sampai orang kemudian seperti menyebut Tuan guru ini salah satu kandidat yang akan dicalonkan sebagai calon presiden Sampai ketahuan agak mentok di demokrat Karena demokrat sama sekali tidak pernah Bahkan di Padang Di Padang pertemuan hari persnasional yang itu Ada balihu gede Gambarnya Tuan guru Sampai kemudian itu Jadi pertanyaan kita relevan Apakah salah satu faktor Tuan guru Mbah ini memprovokasi Mbah Karena memang merasa masa depan politik di partai ini gak ada lagi Jadi bukan semata-mata karena berhubungan dengan Memilih Pak Jokowi Karena banyak orang yang memilih kepada Pak Jokowi Berbeda dengan partainya dan menyatakan Oke langsung saya dikonfirmasi betul Tuan guru merasa mentok gitu di waktu itu di partai demokrat Enggak juga lah Kalau kita bicara kipra politik itu luas sekali ya Bang Reh Bisa di legislatif, bisa di eksekutif ya Dan menurut saya kita tidak pernah bisa Tapi kan Tuan guru juga Memutlakan gitu Tapi kan Tuan guru juga setuju mungkin dengan saya Puncak karir seseorang itu di partai Yang partainya mendukung dia sebagai calon presiden Saya setuju Nah Nah apa itu mas? Nah disitulah malam-malam Tejol Langsung spontan Selamat malam presiden Oke Ini konspirasi antara Bang Reh sama Pak Tuhu Nah mungkin kalau kita bahas tadi kita masih bahas soal ulama Istimah ulama sudah menyatakan dukungan untuk pasangan Prabowo Sandi Tapi kalau menurut Tuan guru sendiri sebaiknya memang ulama itu di tengah gitu Untuk menengahi ini Nah kalau Tuan guru sendiri melihat ulama yang mendeklarasikan dukungan ini seperti apa Tapi juga Ma'ruf Amin disini juga sudah menyatakan bahwa ada ulama yang mendukung Saya koreksi Mbak Andini ya saya tidak mengatakan bahwa ulama itu harus di tengah Saya mengatakan bahwa kalau ada para ulama yang ingin tetap di tengah maka biarlah dia di tengah Tidak perlu ditarik-tarik atau di apa ya di persepsikan harus kesana harus kesini Karena kan ranah pengabdian itu banyak sekali ya Mungkin ada yang merasa bahwa dengan mendukung calon presiden tertentu Dia telah menunaikan amanah berdakwahnya dan itu tidak bisa disalahkan Ada yang merasa udah deh daripada saya kesana kesini saya di tengah saja Karena dengan ini saya lebih mampu kemana-mana bisa berdakwah dengan tenang Dan itu juga satu perspektif yang harus dihormati Tetapi saya ingin sampaikan bahwa tidak boleh ada satu pihak yang merasa Atau mengklaim bahwa dialah yang merepresentasikan ulama Ulama di Indonesia kan banyak sekali Kalau disebut misalnya istimewa ulama dengan segala penghormatan saya Banyak juga ulama yang tidak hadir di situ Apakah yang hadir telah membawa mandat dari yang tidak hadir? Apakah yang hadir telah mewakili merepresentasi kekuatan Islam kultural mayoritas di Indonesia misalnya? Itu banyak selip pertanyaan Sehingga menurut saya bolehlah misalnya ada satu pertemuan ya Di situ ada ulama kemudian ada tokoh-tokoh politik bersepakat mengusung misalnya seseorang sebagai calon presiden Tapi tidak boleh dia mengatakan bahwa inilah representasi ulama Sebentar dulu masih banyak ulama lain yang mungkin berbeda pandangan dengan itu Naik, oke Saya akan kasih ke moment kita harus break lagi tetaplah bersama kami Q&A akan segera kembali Terima kasih Terima kasih Jembatannya Tuhan Guru Apa jadinya?